Halo semuanya kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah kali ini kita akan keluar dari depan komputer dan masih tetap di rumah saja tapi kita akan keluar sebentar ini kita akan shoot green screen nanti di belakang itu ada rangkanya nanti kita akan isi dengan kain berwarna hijau akan membuat green screen shoot Oke kita akan langsung saja ke timelapsenya Oke kita sudah selesai masang green screen nya jadi sekarang saya akan kasih tahu alat-alatnya apa aja yang diperlukan kita langsung saja alat yang pertama yaitu tentu saja kita merupakan sebuah kamera ya jadi kebetulan saya ada 12 di sini tapi kalau teman-teman mau menggunakan handphone juga untuk merekam bisa aja nggak apa-apa jadi kebetulan ini ada mirrorless saya pakai mirrorless jadi yang dipakai di sini adalah Sony A6000 dengan lensa 35mm fix dengan bukaan f18 oke next yang kita perlukan adalah perekam audio jadi si A6000 ini tidak ada coloan audio tidak ada jack audio inputnya jadi kita akan gunakan ini Zoom H1 untuk merekamnya dan disini ada mic clip on yang akan dihubungkan ke Zoom H1 nanti jadi audio dengan video direkam terpisah jadi ini masuknya ke Zoom H1 kemudian ini di jepit di aktrisnya nanti sehingga nanti suaranya jernih tidak ada suara noise Oke kemudian tentunya ini yang kita belikan ya green screen tidak harus dengan ring seperti ini ya jadi bisa aja menggunakan tembok yang dicap hijau atau kain digantung di tembok juga nggak apa-apa yang penting warnanya dia tidak reflektif dan ini sebenarnya enggak terawang nanti kita lihat aja hasilnya harusnya sudah tidak ada masalah karena sudah pernah dicoba sebelumnya dan setelah itu kita memerlukan pencahayaan itu lighting jadi disini saya menggunakan dua softbox ini nah ini di beli di online marketplace ya jadi kalau mau beli paketan juga bisa jadi ada yang jual jadi ada yang jual screen plus softbox nya juga ada yang jual satu paket tapi ini kebetulan saya belinya terpisah jadi softbox ini ada switch nya dia tidak ada dimmer nya tapi dia punya switch dua gini jadi kalau ini switch nya kita nyalain satu yang nyala lampunya cuma dua biji di dalamnya sini ada 24 buah lampu ya jadi kalau kita nyalain satu jadi keempat-empatnya nyalakan oke tidak ada dimmer nya seperti softbox yang mahal tapi disini sudah ada screen atau fuse jadi kalau ada apa-apa dia akan putus duluan kalau kita buka seperti ini disini ada empat buah LED ini saya buka ini dratnya drat standar biasa ini cuma rumahnya ada empat jadi ini saya gunakan lampu LED daylight satu lampu itu 15 Watt jadi ini totalnya satu softbox ini 15x4 berarti ini 60 Watt tapi cukup terang untuk ukuran LED lampu LED ini udah terang banget dan kita punya dua jadi seharusnya tidak ada masalah Oke jadi kira-kira itu alatnya bisa dilihat belakang saya ini semuanya sudah ready dan satu lagi nih yang belum nih headset nah ini gunanya untuk monitoring suara lebih suara yang dari Zoom H1 yang bawah ini kita bisa monitoring lewat headset ini karena dia ada jack untuk download headphone jadi sangat berguna sekali kita bisa tahu apakah suaranya sudah masuk ke rekam apa tidak melalui headset ini jadi headset yang saya gunakan adalah Philips yang tipenya shp1900 jadi ini juga harganya tidak terlalu mahal masih bawah 200.000 oke jadi tapi saya suka dengan karakteristik suara suara dari headset ini karena dia tipenya tipe headset monitor jadi semuanya flat tidak ada yang disetting ditambahin ekstrabass atau ditambahin treble nya atau apa ini tidak ada enhancement apapun ya jadi suaranya suaranya flat dan cocok sekali untuk monitoring audio seperti ini ya jadi untuk dengerin musik atau main game mungkin agak kurang tapi untuk monitor suara ini cocok sekali dan kita akan lihat nanti ini behind the skin nya behind the scene nya seperti apa dan season behind the scene artisnya 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 lebih lengkap video nih eh ya artisnya sudah siap kita akan langsung menuju ke atas kita mulai setting nya let's go berangkat selamat menikmati 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 selamat menikmati